Perpes 80 tahun 2019 ini terkait dengan perkembangan ekonomi di kawasan, katalah kawasan Jawa Timur, termasuk di dalamnya adalah Selingkar Ejen. Di Perpes itu salah satu program yang di Selingkar Ejen, di Perpes itu ada program, ada proyek. Kalau proyek itu levelingnya kecil, saya spam, regional. Ini adalah program. Ini di dalam Geopark, nanti akan ada banyak proyek-proyek. Antara lain adalah bagaimana perkembangan pariwisata, manum, KM, dan lain sebagainya. Tentu saja kita semua perlu melihat bagaimana dampaknya ketika nanti Geopark ini berjalan. Saat ini Geopark mempunyai posisi tahapan penilaian untuk menjadi Geopark. Setelah Geopark ditetapkan oleh UNESCO, maka ada proyek-proyek yang lain. Kemudian dalam konsep perkembangan ini juga Geopark ini proyeknya adalah KPPU nantinya. Kerja sama pembintah dan badan usaha. Nah, ini tentu model-model pengelolaan seperti ini akan memberikan multiplier efek pada Kabupaten Bondohoso dan kemasan sekitarnya di Selingkar Ejen ini. Kita ingin, Bapak-Bapak Kabupaten Bondohoso berharap akan melakukan kajian-kajian dampak baik dari segi sosial, baik dari segi ekonomi, bagaimana dampak pendapatan, bagaimana dari sisi sosial, terhadap sosial kulturalnya. Kemudian juga bagaimana penyediaan infrastrukturnya. Ini nantinya akan berdampak ke situ semua. Tetapi mungkin kajian ini nanti akan ada batasan-batasan. Tidak semua dampak itu akan dilakukan kajian. Tadi saya sampaikan bahwa kajian ini akan kita lihat dari sisi sosial kultural itu pada tahap-tahapnya dan penyediaan infrastruktur itu juga mungkin bisa ikut di dalam kajian dampak ekonomi. Tapi sosial, kita harapkan di lain waktu akan ditalakan studi yang khusus terhadap dampak sosial ini. Tentu saja pada hari ini kami ingin mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya hasil dari kajian ini Ini bermanfaat kekuatan kondosok untuk dari sisi perencanaan maupun nanti pelaksanaannya di lapangan sehingga kita bisa mengantisipasi dampak negatifnya kalau ada. Kita berharap tidak ini akan mendapatkan lebih positif terhadap ekonomi kawasan kondosok. Jadi itu beberapa hal mungkin sebagai penguka dari rapat pada pagi hari ini Kita sudah banyak berdiskusi sehingga nanti pada pertemuan di kedua dari seluruh peserta ini bisa melihat komparasi-komparasi dari tim unit. Baik, nanti mungkin akan dilakukan studi lapangan dan studi data sekunder dan diskusi pada hari ini sehingga pada pertemuan kedua kita sudah mendapatkan suatu bentuk sementara dari hasil kajian pada pagi hari ini. Ini harapan-harapan kita untuk membuka pertemuan pada siang hari ini dan mohon maaf kepada BWU sekalian, Ibu Kepala Bapak Pedat juga ada pertemuan di ruang sebelah sehingga tidak bisa membuka pada pertemuan di ruang rapat ini. Demikian pembukaan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fuspo yang telah membuka acara koordinasi kajian atau forecasting variable pendukung izin geopark. Untuk mempercepat waktu, kami persilakan Bapak Joko dari tim UNEDS untuk menyajikan terkait dengan kajian forecasting ini. Sampai pertama, semoga wantku penogelera di dalam perjalanan terkait dengan kajian bagian ini. Sebelum kita mau membayangkankan ancaman di program dari pemerintah kami, teman-teman kenalkan Hai maksudnya kepari disana Allah sekarang serta di harun akhirnya kemarin mengusun master plan yang apa sama kereta Oh mungkin dikejarkan publik Hai laki-laki dan Mbak Hai anjur tahyanyi apa-apa burung bakleng dari Tansi meminta keporta dan akongnya kemudian Tansi karena Tansi itu keperluan keperluan uang kemudian kita diaklos seperti-seperti dan abonnya lagi sempat itu untuk tidak yang saya ingin menghormati ini saya ingin saya ingin menghubungi apa khusus dan juga kepada para selamat menikmati terima kasih saya dengar kopi dekat sekali ini jadi yang saya hormati dari PH dari RI dari HI mungkin hajir dari Asita horong wakarwis dari Perhutani SDA atau TPN 20s Uto Zarian C4 Perora Oke, jadi untuk ancangan kami Saya ingin share tentang ancangan kita Karena ini sebutkan koordinasi Jadi masukan-masukan yang kita minta untuk nanti memperkenalkan Sebenarnya hal-hal yang kita akan melakukan Dan kita akan melakukan jg-jg Baru nanti itu tetap memperkenalkan Karena itu ancangan kami akan saya sampaikan kepada Pak Jutra Memang selamatkan yang belum Untuk hostnya Kita akan share Halo Ya, Pak Ya, Halo Pak Nur Ya, Bapak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Oke, Pak Cukup mulia dan jadikan koos Ya Oke Mas, ampun Sebentar, Pak Selamat menikmati Jadi saya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Yang menyampaikan Pak Joko Selamat menikmati 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 dupak-dupak pasti ada parabel-parabel terhukum fator-fator bisa komponen-komponen mendukung yang nanti semua akan bisa terangkat jadi istilahnya secara seminggu kan saling saling mempengaruhi kalau itu mungkin saling mempengaruhi kalau kalau terangkat Hai kemudian parabel-parabel yang terangkat dan juga nanti terangkat ketika parabel itu lainnya juga bisa dikasih bisa dikasih bisa dikasih Oke mbak Neng ya sebentar Pak masih ada gangguan I stop sharing, bentar Pak Masih cukup Dekat 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 uw Waduhnya Nah Pada kemudian dalam pengembangan kelar pembangunan kelar pembangunan kemudian putur yang dimasalahkan kelar pembangunan kelar pembangunan kelar pembangunan Hai yang luar biasa lebih agak nanti apaan dimanfaatkan dikulak Hai merisa Sistem ini harapan kita ini ini kita 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 pertama masyarakat yang bersifat dalam peluang kita Kalau terkenal kita kita menitik kita 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 Hai baik-baiknya tetap tutur tetap tutur tetap tutur tetap tutur tetap tutur Speaker 1 tetap tutur bagaimana untuk dilakukan ini nanti mungkin ya mungkin selamat menikmati nanti kuliner jahat-jahat Hai dari asmat kemungkinan apa yang sebenarnya menemukan itu bambang pandu dan sementara konvensional Hai kemudian saya minta kemana kalau selamat menikmati pamerkan dan itu bagus kemudian juga fokus kulit lan ini berkaitan dengan sepaya menulang kemudian kemudian akan dikembangkan dari dorong kemudian pake perebutnya ternyata kita pake ada dua tujuan bisa kalau Hai teman-teman semuanya kemudian yang mencintai mencintai ya mencintai 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 maksudnya selain secara ancangan mencintai mencintai beberapa dari tujuan kedua mencintai 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 tetangga kita terbang mencintai 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 tersebut terbang ikut mencintai terang mencintai 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 bintang apa-apa ini menyampaikan Hai burung hebatnya the next take a step Hai pilih ini yang kita lihat Hai yang lain-lain tidak terjadi setiap kita lihat area pilihan pertama itu yang menurut apapun endingnya menilakan menarik yang bisa buat 4 4 4 4 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 11 10 8 10 10 10 11 11 11 12 11 12 13 14 15 15 jaringan pariwisata harus seperti apa kemudian pengguna kemudian penggunaan mewah kalau daerah Hai cara umpamanya itu atau dapatkan cek setiap persediaan sarana selamat menikmati 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 seberapa selamat menikmati 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 kemudian hasil itu selanjutnya dibahas dan diklarifikasi dalam satu formasi yang nanti bisa kibat-kibat diroleh ini nanti akan ada apa itu binar hasil hasil langsung dapatkan apakah itu sesuai apa belum kalau sesuai kalau kadang-kadang antara wiki apa yang dibayangkan dengan kenyataan di lapangan itu biasanya kemudian tahap-tahap analisis itu ada namanya balik kita dan ini kita ibaratnya yang bisa untuk lihat apakah sesuai dengan mungkin bisa selanjutnya tahap selanjutnya tahap lima penyusunan rekomendasi sudah mendapatkan masukan hasil setelah ini tahap penyusunan rekomendasi rekomendasi untuk kekembangan lapangan dan justifikasi pendapat para pakar menggunakan melengkapi melengkapi kata-kata itulah tahapan-tahapan dalam keperikian sampai langsung aja ke pembahasan artinya memasukkan dari bapak-bapak kita silahkan monggo ini kan masih koordinasi ada beberapa hal mungkin nanti bisa masukkan dari bapak-bapak yang berkaitan langsung atau tidak langsung tapi mungkin lebih memahami apa kondisi situasi bodohoso jadi saya ingin jadi ingin membatasi lingkungnya dulu tadi mungkin di biar tidak terlalu berkembang terkait dengan variabel ini variabel independennya kalau tidak salah ada 10 tadi variabel itu ada 10 nah dalam penelitian ini variabel 10 memang sudah dibatasi ini sudah dibatasi apa masih bisa berkembang saya kalau memang masih bisa berkembang jadi nanti kita dengan tahu ingin dengan bapak-bapak yang ada di sini mungkin bisa memberi masukan terkait dengan asumsi variabel apa yang digunakan selain 10 yang disampaikan bapak tim tadi kalau memang tidak dari 10 itu artinya dibatasi bahwa yang kita gunakan variabelnya adalah 10 tadi berarti kita akan akan mencoba membahas apa itu diskusi kita akan bagaimana dengan kondisi yang sepuluh itu tadi mungkin kita diskusikan di sini terkait dengan variabel yang sepuluh tapi kalau memungkinkan ada penggalian variabel baru mungkin bisa kita kembangkan juga di sini bapak tapi ini sebelum sebelum berlanjut diskusinya mungkin mungkin variabel apakah mungkin variabel ini masih bisa berkembang gitu Pak Jawa jadi silakan masuk ke variabel ketika kita kesenian itu maka bisa kesenian itu masuk ke daerah tapi bisa kita lihat nggak apa-apa Mas masuk ke masingan terangkan kita kita analisa atau laki itu masuk ke berkuat Bapak ibu ini intinya dalam diskusi ini kita mencoba menggali informasi terkait dengan file variabel itu istilahnya kalau kita itu mungkin faktor-faktor yang bisa mendorong apa kesejahteraan dengan adubang ini faktor-faktor apa saja bisa mendorong apa kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah IJN akhirnya ini mohon masukkan dari Bapak Ibu semua jadi sudah kita dari awal dalam pemaparan tadi ada 10 variabel 10 faktor yang yang sementara ini akan digali diasumsikan oleh tim Bapak Ibu ini yang akan memberi daya ungkit atau daya dorong terhadap tingkat kesejahteraan yang adanya dengan IJN monggo Bapak mungkin ada mungkin monggo silahkan langsung Bapak ya monggo dari mana penama pak monggo dari mana kelompok mana monggo silahkan Bapak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kami dari pusatabondosor dari pusatabondosor terkait dengan pemaparan Bapak tadi Alhamdulillah semuanya masuk dan file yang ada yang sangat dibutuhkan itu adalah pengembangan SDN di internal kelompok itu sendiri terhadap pengembangan contohnya ketika pengembangan potensi lokasi dan SDN artinya yang kurang di lapangan ini untuk sebenarnya manusia sebenarnya manusia butuh di internal kelembagaan di internal kelembagaan itu yang perlu kita tekankan karena memulai itu berat bertahan juga akan lebih berat kebetulan kami adalah pelaku destinasi wisata dengan teman-teman ketika ada sosialisasi tentang pemetak kompisi contohnya ketika daerah sepol potensinya apa daerah kuncing potensinya apa sesuai dengan potensi lokasi SDN sehingga efek dan dampak ekonomi ke masyarakat itu ada beberapa pertanyaan dari masyarakat dosa ketika sudah ada ingin apa yang kita dapat saya bilang kadang-kadang kita menyiapkan geoproduk geopendidikan semuanya bagaimana caranya masyarakat itu punya inovasi biar inovasi biar inovasi sendiri sesuai dengan potensi daerah masing-masing nah sementara ini yang kurang yang tidak ada di X1 sampai X10 itu saya kira iklimah sudah masuk itu di bidang kuliner cuman geoproduk juga sebagian geopendidikan cuma yang perlu kita tekankan itu adalah di kelembagaan itu sendiri akhirnya ketika di kelompok ini base area ini katanya di Saung Naga atau di mana yang tenang kelompoknya itu butuh 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 sosialisasi yang lebih mungkin lagi di sana seperti itu jadi karena sebagus apapun potensi kalau tidak didokong oleh SDN yang pun akan sia-sia juga kedua desa wisata yang pariwisata yang berkelanjutan ini kan mungkin juga panjang itu butuh ah batasan lho Pak contohnya di arak-arak semuanya di arak-arak juga promosi seperti itu tapi tidak ada batasan tidak ada batasan apa namanya karyanya gimana maka tamu juga akan kecewa nah hal-hal seperti itu yang kami butuhkan dari Bapak untuk sosialisasi turun ke lapangan untuk masukan dan motivasi kepada kelompok-kelompok sadar wisata yang belum paham seperti itu karena kekuatan di internal itu lebih penting lebih penting di internal yang ketiga sudah di internal kuat dan juga bisa menggali pepotensi menangkap ruang di dalam persoalan yang penting juga menangkap persoalan dalam ruang itu insyaallah akan lebih bagus lagi insyaallah itu itu batas dari kami butuh penguatan SDM dulu kak sebelum kita kemana-mana SDM itu lebih penting itu yang kurang di lapangan ketika sudah ada SDM sudah terbentuk sudah bagus insyaallah terima kasih 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 bahwasannya bahwa yang dibahas adalah terkait izin geopak itu wilayah menunggung soal yang pertama itu yang kedua terkait dengan data dukung izin geopak sendiri nanti yang soalnya ini nantinya berpengaruh terhadap variabel yang ada jadi kalau kita berbicara tentang izin geopak bahwa di dalam izin geopak itu mencakup tiga aspek yaitu pertama geologi yang kedua biologi yang ketiga kalja atau budaya di mana yang tiba nyusun tadi banyak sebutkan paling tidak ini nanti berpengaruh terhadap variabel juga selain tiga aspek tersebut bahwa di izin geopak itu juga ada tiga bilar yang itu yang pertama terkait edukasi yang kedua tentang wisata atau geoturism dan yang ketiga adalah terkait pemberdayaan perekonomian masyarakat yang tim penyusun tadi banyak sebutkan itu sebagian kesetak malah semuanya mungkin arahnya ke geoturism yaitu kewisatanya terkait dengan dua bilar yang lain yaitu terkait dengan edukasi maupun pemberdayaan perekonomian masyarakat mungkin perlu ditambahkan juga terkait dengan variabel-variabel yang mendukung terkait pengembangan izin geopak di dalam pengembangan sebuah geopak itu dikenal sebuah konsep kentahelik di dalam pengembangan sebuah geopak itu dikenal sebuah konsep kentahelik di mana di dalam pengembangan sebuah geopak ada peran yang saling mendukung saling terkait antara lima unsur yaitu pemerintah daerah berguruan tinggi media industri dan masyarakat jadi sebetulnya kalau berbicara tentang geopak itu sangat-sangat luas dan sangat komprehensif jadi mungkin di entah di pembatasan batasan permasalahannya yang yang perlu untuk dikurangi atau seperti apa jadi kalau mau membahas tentang izin geopak secara keseluruhan mungkin nanti variabelnya mungkin yang perlu ditambahkan mungkin itu sedikit masukan dari saya Pak Joko dan tim Pak Juson Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih untuk tiga penanyaan selanjutnya karena anggapannya mungkin geopak iya, monggo Pak Joko nanti ge, halo di belakang tiga penanyaan yang mereka sudah diberi selamanya di manak di manak ini di aw w Hai benar-benar pun pengelola wisata kemudian dari selain Nah, betul-betul juga, kita akan menggunakan tangan. Kalau kita akan turun-teman, kita akan menembakkan sesuai dengan tersiap. Akhirnya, kami akan menemukan kompo ini, kita akan menemukan tangan. Tapi, kami akan menemukan tangan. Hai mencangkan orang mau ke ikan dan untuk mengecewakan bisa juga ya ya Hai ini akan mencari bahwa tujuhnya yang lain sama sekali masih banyak karyakil yang kita apa yang juga apa yang ada disitu apakah mungkin ini ada pertanyaan apakah setuju jika kawasan cipak atau teman-teman apa aja pasti masuk tanaman ini muncul juga rekomendasi untuk punya macam identifikasi ekosistem kemudian pembagian peran ya apa yang dilakukan kalau ada hitam itu ini cepat dikhususkan itu sekali ya karena biar nambah dari Pak Pandu Pak Pandu Pak Pandu ini yang misun apa serbanyi Oke, terima kasih saya izin Bapak Ibu sedikit menambahkan beberapa pertanyaan dari tempat semuanya dari Pak Clay dari desa wisata radio yukonik pemetaan yang terjadi pemetaan SDN dan juga masing-masing masing-masing memiliki masalah internal masing-masing jadi memang sebenarnya memang harus kalau dilihat dari aktivitas masing-masing di Porta kegiatan pendampingan secara melekat disitu karena kita gak bisa berbicara kalau segiwa semilai pergaris itu baik-baik saja atau tidak tapi kita harus masuk ke dalam bagian melihat rencana seperti apa gambaran pergarisnya apakah mereka menikmati misi mungkin seperti apa mungkin rencana sendiri seperti apa nanti baru kita tahu permasalahan memang sesuatu dengan saat ini tadi kalau harus terkata di SDN masalah penting sedang agak khusususnya berkaitan kecamanan bagi SDN itu memang cuman kelembagaan jadi sebetul hal yang jadi tantangan karena memang selama ini saya ketahui seperti itu sehingga mungkin menjadi sebuah hal yang memang salah satu rekomendasi mungkin terkait dengan bagaimana perang kecamanan SDN deliniasi itu mungkin bisa kita rekomendasi di sebuah kemudian masuk ke bantuan dari minit dan memang dari beberapa hal yang kita serba di lapangan sebelumnya atau beberapa hal kebendian memperkebijakan disitu yang harus berhadiran itu harus berhadiran itu harus berhadiran itu berkebijakan memang berkebijakan disitu sangat terkait dengan besar hukum di BPU mungkin kita harus lebih dahulu koordinasi dengan Bapak Ibu pembinaan atau pembinaan di sini sebelum kita melihat semua gambaran akhir berkaitan hasil survei yang kita buka sehingga nantinya bisa diteruskan atau tidak harus koordinasi dengan masyarakat ini hal berkaitan di pultani atau pemerintah di kewilayahan dan tentunya ada beberapa hal yang bisa terselesaikan sampai memahami konteks kemangkala yang ada di sini terima kasih bapak Ibu terima kasih bapak Ibu kemudian bapak Ibu dengan pembinaan yang pembinaan yang sarkat yang selamat yang selamat ini berapa potensi terima kasih dengan penjelasan hayan karena memang konteks misalnya kita hari saya dari jirek kondisi aksesnya sangat sulit sekali kemudian misalnya kondisi masyarakat di situ memang mungkin mengarah ke pencarian yang terketun pertanian dan hal-hal yang terkait dengan tanaman penjangan di situ mungkin lebih konteks dengan lintas pendidikan pelatihan jadi masing-masing daerah terkait dengan kemudian masyarakat kemudian pelatihan dan itu tentunya kita harus informasi kita mencari bahan informasi dengan instansi terkait di OPD SKPD atau kebijakan pelatihan pelatihan mungkin bisa dimasukkan di situ sehingga masyarakat yang ada di daerah kawasan Ijen di lineasi khususnya di tiga kecamatan yang terhadap pusat pintu masuk di kawasan Ijen Gio untuk konsep bentah halik menjadi sebuah keharusan untuk memang memasukkan ke dalam perencanaan untuk terlebih di masyarakat di situ apakah memang memiliki kesadaran bersama dengan pengembangan kawasan Ijen Gio kembali terjauh mana sih kesadaran peran pengembangan Gio Dijit diopat kedepannya seperti apa jadi memang harus di kembali mungkin ini yang saya menambahkan terima kasih terima terima kasih oke ada monggo mas Rony yang bapak yang lain untuk para undangan tiga penanya lagi ngepak penanya atau beri saran gimana Hai minggu ya silahkan dari dinas pendidikan dan punya ya nanti kalau variable nya itu ditambah kami akan hokus di ini aja selain geotourism pemberdayaan kami di edukasinya artinya variabel edukasi di sini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di dinas pendidikan dan budayaan berkait dengan jaga budaya dengan kultur itu kami sudah melakukan beberapa hal segala lain kena suami lulus itu hijen geopak dan baliknya juga hijen geopak us-school artinya kami sudah memberikan muatan lokal muatan lokal untuk kurikulum di SD dan SMP kami sudah melakukan itu termasuk pelatihan kepala sekolah pelatihan untuk mengenalkan izin geopak ke siswa-siswa artinya kami mendorong siswa-siswa kami untuk memanfaatkan izin geopak ini baik geologi ke dunia lulus kulturnal setnya maupun biologi ke setnya terjadikan bahan pembelajaran bagian anak-anak kami di tingkatan SD dan SMP kemarin kemudian kami sudah menanggungkan juga sosialisasi ke politik akun-sumpah ini jadi teman-teman belum paut ini juga manusia sekali maka karena memang kesempatannya terbatas mereka juga kita bikin pilih lantai seperti teman-teman SD dan SMP artinya gerakan untuk edukasinya sudah kita lakukan oleh tahun 2012 ini misalnya seperti menggunakan desa budaya di kawasan-kawasan semenjang hidup geopak terus pembinaan seni tari, seni tradisi, budaya di wilayah-wilayah jadi kami fokuskan kegiatan-kegiatan kami di Dinas Pendidik Kerja Kebudayaan untuk ke lokasi-lokasi mendukung izin ini nanti kalau memang variabelnya ditambah mungkin nanti-nanti kami bisa menambah kekajian ini jadi lebih kuas lebih bagaimana tidak bingungan yang dimasukkan terima kasih begitu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik terima kasih Dinas Pendidikan dan Budayaan mungkin ada yang lain mau ya silap terima kasih kami dari wilayah ini perimbunan hotel dan restoran kami masih seputar variabel pendukung nah kami merasa dari sepuluh variabel pendukung ini sudah cukup bagus ada satu variabel yang barangkali bisa ditambahkan itu tentang partisipasi masyarakat karena dalam partisipasi masyarakat ini barangkali bisa ditambah dua kelompok masyarakat yang aktif dan pasif kalau yang aktif ini barangkali kita tinggal mendorong sementara yang pasif ini kita perlu persosialisasi yang kuat dan perlu pemahaman jadi sehingga disini secara mantitatif kita bisa mengambil secara matematis berapa prosen masyarakat yang aktif berapa masyarakat yang yang pasif ada dari sini kita bisa gunakan nanti akhirnya dengan adanya program-program izin kewupak ini seberapa besar aktivasi ini boleh masyarakat bisa ditangkap secara kutidik yang pertama yang kedua tidak salah pentingnya seperti yang disampaikan oleh BPP tadi memang ada kalau bisa dijadikan oleh BPP sendiri itu partisipasi lembaga terkait yang sudah kami tahu di daerah masyarakat sempol musad kanung musad kampung yang ada di sana ini sebenarnya masyarakat di sana itu sangat siap untuk untuk membangun sebuah penginapan semacam bumi sendiri dan sebagainya tapi keterbatasannya adalah karena tanah tempat yang didilikan itu adalah milik BTP Pak nah sehingga disini perlu adanya komitmen dari dari lembaga terkait dalam hari ini BTP nah ini bagaimana tadi sudah disampaikan harus diselesaikan dulu masalah hubungan ini hubungan bilateral hubungan instansional ini harus diselesaikan kemudian yang sudah tercetak juga disini yang tadi adalah aksesibilitas tadi nah ini juga ada kaitan dengan lembaga terkait perhutani disini setengah timpang sekali ketika kita melihat dari Paltuding turun ke timur ke Banyuwangi nah ini ruas jalan di sana di MCD nya itu lebih lebar daripada di MCD yang ada di sebelah baru Paltuding jadi yang dari Bondowoso ini MCD nya sangat rendah dari daerah milik jalan itu sangat sempit nah sehingga mengalami kesulitan aksesibilitasnya Pak nah sehingga tadi kami sampaikan bahwa disini ada perlu adanya hal yang tersendiri yaitu tentang partisipasi lembaga terkait nah ini menyangkut komitmen daripada masing-masing lembaga lini untuk ikut memajukan atau untuk mendorong mensukseskan mengenai Gen Geopak ini Pak di barangkali yang ini sebenarnya kami sudah turun kalau yang dari yang saya tahu dari sampel ini banyak sekali potensi untuk mendirikan untuk mendirikan homestay penginapan itu banyak dan konsumen salon pengunjung pun itu juga sudah banyak yang bertanya kok disini homestay nya tidak ada atau kalau ada kok minum sekali padahal disana rata-rata hanya tinggal membangun masalah toilet dari rumah rumah-rumahnya sudah cukup sudah cukup mumpuni Pak sudah juga cukup memadai cukup layak sebenarnya jadi tinggal bisa barangkali kalau bisa kami ulang yang pertama yang tadi yang kami mungkin bisa ditambahkan dalam varian berhubung itu tingkat partisipasi masyarakat karena disini ada kelompok masyarakat yang pasif dan aktif yang kedua yaitu tadi mengenai partisipasi lembaga-lembaga terkait pertanyaan dengan izin terima kasih Pak dan demikian terima kasih oke terima kasih waktu yang diberikan kepada kami kami ini kami dari perompok utam ini kami yang berdosa Pak terima kasih 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 Cuma permasalahan adalah saat kemudian wisata yang mengangkat kearifan lokal di Kecamatan Ijin. Ini kan Kecamatan Ijin kan, karena kearifan lokalnya adalah kehutanan, kemudian pertanian, dan pertumbuhan. Jadi jangan kemudian kalau mengangkat kearifan lokal, itu yang jadi sasaran utama. Jadi misalkan yang diperkenalkan adalah, seperti contohnya wisata menciptik, misalkan budaya atau seni-seni yang kemudian yang titik di wilayah sana, kemudian diperkenalkan sana, jadi artinya bukan kearifan lokal. Terus kemudian syarat untuk kebijakan wisata di kawasan hutan itu adalah tidak membahas hutan. Tidak mengubah hutan, jadi dominan adalah wisata alam. Nah contohnya kemudian adanya, seperti tadi ya variabel ya, 10 variabel, 5 asal dari pembangunan homestay. Itu yang jadi direlegasi kami agak kesulitan. Karena kalau sudah homestay seperti itu, pendirian pembangunan seperti itu akan bersifat mengubah bentang alam, mengubah fungsi hutan. Ini yang perlu, perlu kita harus duduk bersama untuk membahas seperti itu. Namun dalam hal pembangunan homestay yang tidak terlalu besar, kalau perubahan fungsi hutan yang terjadi, perubahan bentang alam yang sedikit pegang, saya rasa masih bisa ditoleran dengan reguliasi yang ada dikabungan. Itu yang salah satu contohnya, salah satu variabelnya kan adalah homestay, Pak. Karena bagian keterjana, menurut saya, sarankan adalah kalau variabel itu diganti dengan variabel yang lain, yang cocok dengan lokasi di Kejamatan Mencik. Karena kalau homestay seperti hotel, itu cukup lah dikabungan di kawasan hutan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bapak, dari perwakilan dari Perhutani. Untuk saran ketiga, Oh, oke. Monggo, Bapak. Nama dan sebuah instansi. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Nama saya, Bukwantono. Dari bidang KSDW, Bukwajib Kajukar. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan rencana penelitian di selihat penyusunan forecast yang berhubung ke IJTW, Pak. Pertama, berkaitan dengan lokasi penelitian. Tadi mungkin dari, rekan dari Pak Pedas, yang beritahu bahwa kawasan IJTW sendiri akan mencapai blokap dan Ibonozo dengan Bacuang. Mungkin saya tadi tidak melihat bagaimana kita sebarang lokasi tanpa pengertian, responde, itu gambar dalam lokasi penelitian. Jadi kami melihat dua kabupaten, ini kan agak sedikit ada perbedaan, Pak. Nama kalau melihat dari variabel yang keempat, kesempatan ada 10, itu kan menyambut fisik semua, hampir semua berkaitan dengan fisik. Nah, kemudian selain lokasi berkaitan dengan waktunya, kaya-kaya pelaksana ada penelitian ini di selenggara kangkapan tahun ini. Karena mengingat tahun ini masih masa pandemi sedang berjalan, Pak. Di mana kondisi destinasi wisata itu cedung mengalami beberapa perubahan terkait dengan kebijakan agarikusat. Ada BPKM, BPKM, ada level 2, level 3 yang memungkinkan situasi destinasi setelah dipengalami lupa tutup dan ini mungkin sangat tidak memberikan kenyamanan di bagi pengunjung jauh-jauh hari. Sudah rencanakan ini berkunjung tahun-tahu level 3 destinasi wisata tutup. Dapatkan di situ ada Bapak menyampaikan lokasi periabel salah satunya perubahan kenyamanan dan tamanan. Kemudian berkaitan dengan variabel tadi, Pak. Melihatnya itu kan berisik semua ya. Tadi menanya tentang usul, Pak. Menyampaikan adanya partisipasi semacam partisipasi. Kalau omongin, kan biasanya hanya usul ini. Kira-kira variabel tingkat kesadaran masyarakat sendiri belum dapat dimunculkan. Karena ini sangat sangat berpengaruh sekali. Kita lihat bagaimanapun fisik kita sudah tingkatkan. Namun, kalau tingkat kesadaran masyarakat sekitar kawasan, Geopak tidak mendukung. Saya pikir untuk mendukung Geopak sendiri akan sia-sia. Sampai nanti kita menggembangkan atau menggauhkan Geopak, sedangkan tingkat kesadaran masyarakat dia masih membuang tanpa sembarangan, masih melakukan coret-coret, atau bahkan ada hal-hal yang sifatnya kontradiktif itu perlu dicari. Ini saya sekedar usul. Kemudian juga kaitan dengan tingkat kunjungan cata, Pak. Kalau kita perhatikan pada masa pandemi ini tidak banyak mengalami perubahan, gitu, Pak, ya. Jendrung stagnan. Kami saja yang dikawai Jen itu sangat berbeda sekali, Pak. Pada saat situasi normal pada masa pandemi sekarang ini. Jadi, itu sangat kontra. Khawatirnya nanti terkait dengan representasi hasil penyusunan atau perkiraan peramalan bahwa karya beli tidak representatif dengan kondisi pandemi yang sedang berjalan saat ini. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik untuk tiga pernanya pada sesi kedua. Monggo ditangkapi oleh tim. terima kasih telah menonton. pengganti menonton. program sudah berjalan kemudian sudah masuk dalam yang belum lokal hal yang lain sudah saya beberapa kali setelah itu akan menjadi tampilan bahwa makmatan lokal itu juga nanti masuk ke dalam aktivitas budaya karena memang salah satu cultural setnya ada sekitar lima cultural set di Bondowasa itu akan menjadi bagian dari muatan lokal yang ada di situ dimasukkan di dinas ranah dinas pendidikan dan kebudayaan karena memang ada beberapa tari varian yang dari kopi meskainya di kawasan hijau Jopat itu bisa mencetik kemudian dari kemudian dari PHI bahwa variabel party masyarakat memang mungkin kita pertimbangkan sangat dinamis ya karena lebih banyak masyarakat yang yang tercocok tanam pertumbuhan di sekitar orang-orang jenis itu memang orang-orang yang inginkan pertumbuhan jadi oh bisa kalau kita mengajar apa disitu waktu mereka akan sangat pantas mereka hanya kerja di ledang mungkin siang baru bisa mereka pulang dari madang untuk menggali partisipasi memang kita harus lebih dalam latihkan ini juga masyarakat disitu sangat agraris ya jadi harus berada sosialisasi khususnya di daerah Sengkol dan KB Anyar yang memang jadi frontlinenya itu ya bukan frontlinenya itu ya bukan frontlinenya itu tidak hanya alasan izin terbatang ada disitu ini memang harus ini memang ini sangat bagus emang ini kita ingat menggali di trumpan kita perbedaan teman-teman kita perbedaan teman-teman kita perbedaan masyarakat kita perbedaan masyarakat kita juga semasyarakat yang sudah aktif kita push khususnya dari masyarakat atau pekerja masyarakat yang tergabung dalam indes atau mungkin masyarakat pekerja yang memang sudah aktif selama ini untuk dikembangkan sehingga mereka itu menciptangkan program program dengan BPD karena memang selama ini yang kami perhatikan masih masuk kembang sinkronisasi program dengan BPD sehingga mereka masih mempertanyakan sehingga saya punya usaha seperti ini bagaimana kembali tanya di pasisipasi masyarakat satu-satunya adalah akan terjadi dengan sinkronisasi program kemudian berkait dengan asesipasi masyarakat yang mungkin dipijakan dari pemerintahan dari pusat hal tersebut adalah tempat yang pentingnya ada di masing-masing wilayah begitu di kita perutakan memang ya ini lebih penciptaan atau penyelayahan ya dengan tanda apa-apa apa-apa sesuatu sesuatu dengan pengembangan asesipas yang lebih atau lebih sama ya lepernya dengan jalan yang ada di tanggung kemudian kemudian terkait dengan kompasi pengembangan kompasi karena kompasi disana lebih banyak ya lebih banyak bisa lihat perkembangan wisatawan sedikit pandemi ini kan lebih banyak wisatawan terhadap membeli paket berhasil dari wisata kemudian datang langsung masuk ke ICM jadi mungkin pertimbangannya adalah karena persediaan kompasi yang harus di masuk kita kawasan ujim ini 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 bagaimana kita mengelompas lompak-lompak yang sudah untuk dikembangkan minimal sesuatu sama rupanya juga dengan harga dengan pasangan yang layak untuk membuat tentunya harus kebijakan karena kepenyakan rumah-lompak yang ada di situ adalah rupanya di masyarakat masyarakat untuk kebijakan khusus adalah sebuah kesepahaman bersama bagaimana masyarakat untuk mempengarakan lembaga DKSD pemerintah memiliki masyarakat yang terbisa itu sebagian-bagian dari penggunaan masyarakat kemudian dari pak pak dari kumitangi kegiatan masyarakat di kawasan hijau salah satu peluang jasa lingkungan peluang bagi kita bersama artinya masyarakat disitu bisa memanfaatkan kalau bisa bekerjasama mungkin mungkin menjadi prioritas bahwa kerjasama di masyarakat bisa mengoptimalkan akan hasil-hasil mungkin mengurangi akan mungkin menghilangkan hilangkan perang dari hotel jaringan nasional atau internasional untuk masuk di kawasan hijau jadi lebih mengetimbangkan peran masyarakat sebagai penyertia aktivitas wisata baik baik dari wisata jadi mungkin hal-hal seperti ini mungkin sebagai bahan rekomendasi saja artinya kita tidak dalam rangka untuk memberikan keputusan tetapi menjadi sebuah bahan bahan evaluasi bahan kajian bersama dan pemikiran lagi bagaimana sih kerjasama yang terbaik berjalin menjadi semakin lebih baik lagi ke depannya kemudian artinya tidak mengusul dengan apa yang disampaikan apa yang disampaikan apa yang disampaikan artinya kalau memang itu bangunan tidak ada konsorsi atau kerjasama artinya masyarakat itu sebagai pengelola entah itu bentuknya kelompok sadar wisata atau menterakan penduduk atau bisa mengelola mungkin bangunan yang dikembangkan misalnya perhutani atau BKSD atau BKDPN atau mungkin ada sudah ada pemerintah yang seperti pengangkat mungkin menggagak mungkin masyarakat disitu jadi tidak perlu menambah penggunaan tapi bagaimana mengapatkan penggunaan isuatu ini khusus mungkin juga penggunaan khusus yang tidak bisa kembali mungkin masyarakat kembali jadi sepuluh sepuluh rumah kemudian ini dari Pak Purwanku dari BKSD ini masih memang dari destinasi wisata peradanya artinya masih masyarakat artinya kesadaran masyarakat terkait dengan bagaimana sih pengembangan apa kesadaran wisatanya itu memang kadang-kadang kita melihat kalau tidak pelatangan itu memang sangat antusias sekali untuk mengubahkan sebuah ada yang memang lebih mengarah kepada aktivitas pertanian karena memang mata penjaraan utama mereka adalah di pertanian sehingga mereka lebih mengutamakan disitu karena kalau kita bicara keuntungan tapi kalau kita bicara keuntungan itu keuntungannya berjangka panjang kalau memang pertanian langsung melakukan pertanian pertanian sudah dapat hasil tapi kalau kita bicara parisata akan menentukan proses dan itu juga beberapa hal yang tidak saya perhatikan bahwa ada beberapa yang memang personal yang memang kadang-kadang kurang sabar untuk ikut terjun ke dalam sehingga yang sudah masuk ke dalam poktauris kadang-kadang sudah keluar jadi memang perlu ada sebuah penyadaran bersama bagi masih khususnya masyarakat secara umum di suatu tempat itu untuk melet untuk dengan manfaatnya memang harus dibuktikan dulu sih kita harus membuktikan dulu pariwisata seperti apa sehingga itu menjadi sebuah contoh bahwa ini pariwisata itu sangat menempat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat jadi jadi mungkin perlu ada sebuah proses-proses penyadaran masyarakat karena selama ini pendampingan yang kita lakukan memang sangat tegak dengan proses ini bagaimana sih membawa kesadaran masyarakat tapi khususnya jadi kalau masyarakat atau mungkin masyarakat disitu kemudian terkait dengan sama tingkat kunjungan wisatawan yang masih lemah karena memang kondisi sekarang memang sudah sampai buka-tutup jadi memang kita memang mengikirkan lagi terkait dengan kunjung wisatawan mungkin ya otomatis yang kita dapatkan data itu tentunya kurang valid tidak mewakili semuanya tapi sebelumnya kita harus menggirkan kembali apakah memang rata tingkat kunjungan wisata ini kita masukkan ke dalam variabel atau kita gantikan dengan variabel yang terima kasih mungkin itu yang terima kasih mungkin terima kasih 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 bahkan jangan-jangan bahwa karya itu yang dijadah untuk memperkuat ada juga kita lihat begitu mbak yang ini baik pak ini saya lihat di listriknya masih ada beberapa narasunggur yang belum memberikan saran mohon izin mungkin dari pengurus harian izin geopak belum oke kemudian dari di kas dari industri operasi berbentang kalau nanti silahkan bisa satu sesi lagi ya pak waktunya mungkin bisa di bersingkat ada yang mau mbak antaranya nama dan asalisan bisa pak bisa pak bisa pak oh iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh oh belum bisa dengar dengan baik oke langsung berdari net nama saya selamat terihani kebetulan memang untuk jadi koordinator sekretarian berus harian izin geopak juga ya penduduk dan kumpulan juga berapa tahun ini tahun 2008 saya ada teman-teman itu basicnya adalah peman wisata berkaitan dengan acara hari ini marketing variable untuk izin geopak ini terbiasa tapi mungkin ada beruang masukan yang gak terlalu banyak tapi mungkin pajak yang pertama saya sempat sekali memudukan semua di ekonomi pada bagi ini berbicara tentang izin geopak saya ingin bicarakan hanya ekonomi aja padahal saya kalau diskusi dengan pak pun itu izin geopak itu yang yang pertama itu namanya kalau gak salah pak nama yang kita gajikan berkaitan dengan konservasi setelah konservasi setelah itu kita bicara tentang pendidikan kita bicara tentang ekonomi pendudayaan saya sebenarnya harapan besar hari ini pembahasan ini juga membahas tentang perlestarian lingkungan bahwa ekonominya masyarakat itu akan bisa mendapat apa namanya manfaat yang luar biasa ketika mereka bisa merasa nyaman dan aman tinggal dalam sebuah satu contoh misalkan sempol misalkan ketika mereka merasa terlalu selalu terancam dengan banjir bandang kayak 2020 kemarin itu kan juga gak tenang juga ketika mau bertani kayak kumpu apapun namanya bertani berladang atau ketika rasa nyaman dan amannya itu kemudian kemarin kemarin kemarin